musik 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 good job kukuh oh gitu iya bener ya, dia kalau curiga curiga terkadar wow, sakit banget loh wah gila baru berasa nih musik 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 wah gila ini surga banget gila ini surganya pecinta kucing musik musk musik 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 mis let me musik 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 Itu buyut kamu? Iya buyut aku Aleta dulu kamu ceritanya kecil gimana sih? Aku? Aku denger katanya kamu dulu pernah operasi gitu ya? Tumor di kepala segede gini Hah? Tumor Kok bisa gitu? Di atas kepala benjolan Itu umur berapa? 2013-14 2013-14 Dua kali? Ya di kepala Wow Tapi kamu keren banget loh ya 20 ekor? Wow budanya gede-gede katanya Iya Dari mana tuh budanya? Dari macam-macam Di impor Oh dari Eropa? Iya Di bawa kesini? Iya Cuma buat kamu naikin? Iya Luar biasa Outreaking of the Jungle Hari ini gue mau aja kalian berpetualang Ke salah satu Anak Keturunan Pahlawan Nasional Indonesia Aleta Moli Dia tuh terkenal sebagai seorang penyanyi Tadinya Tapi sekarang dia lebih banyak bergelut sama binatang-binatang Yang aneh-aneh dan banyak banget Berumah di Jakarta Selatan Rumah dari Aleta Moli ini bener-bener mewah banget Di depan rumahnya aja ada pesawat Boeing terdampar Nah di video kali ini gue akan lihat nih Anjing-anjing buas milik Aleta Moli Kita akan lihat bagaimana banyaknya dan serem-seremnya anjing-anjing dia Kenapa dia harus biara anjing seserem-serem ini Dan bahkan meng-hire pelatih yang juga sangat fenomenal Yaitu sahabat gue Bang Shine dari Floki and the Clan Parahnya di video pertama ini gue udah dikasih gigitan yang sangat mematikan dari Rockweiler Sampai tangan gue ngilu banget Kita mau lihat anjing-anjingnya dia Dan juga melihat cara Bang Shine dari Floki and the Clan melatih anjing-anjing Aleta Moli Let's go lo Halo, pernahkan nama aku Aleta Moli Umur aku 24 tahun tahun ini, hobi aku raga, main hewan, abis itu apalagi naik kuda. Aku punya pilihan yaitu adalah anjing, kucing, kuda. Kucingnya ada 200 ekor, anjingnya ada 7 ekor, kuda ada sekitar 20an ekor. Aku punya anjing kesayangan, namanya sirah. Sebelum Covid sudah hobi hewan sih. Pokoknya kalian harus menyayangi hewan dan dari hati juga. Dan jangan pernah nyakitin hewan itu. Sayangi hewan seperti kalian menyayangi kita sendiri. Audrey King of the Jungle. Guys, hari ini gue ada di depan rumah di daerah Jaksel. Di dalam rumah ini ngeri banget karena ada banyak sekali hewan-hewan. Tuh, kedengeran nggak? Nah, yang punya ini lebih unik lagi karena masih muda dan PRD banyak banget. Karena di dalam sini ada ratusan. Gue sih nggak percaya. Mending langsung aja kita masuk ke dalam, oke? Let's go guys! Ini bener kan rumahnya ya? Wah, keren banget ini rumahnya. Ini rumah apa kantor apa pabrik ini? Wah, gokil. Wah, ih! Ada burung! Nah, ada Molukan. Terus ada kakak tua jambul kuning. Keren banget ini di rumahnya, buset. Mana yang punya? Aleta! Ah, ini dia yang puja ini! Luar biasa! Akhirnya aku main juga kesini. Eh, ada Bang Shine juga! Halo Bang Shine! Mantap sekali! Ini pada ngumpul-kumpul di sini ya? Ini yang biasa ngelatih anjing aku nih. Oh, biasa ngelatih anjing? Tuh, aku mau tanya nih. Baru masuk, gila ini. Dibetih ada pesawat lagi di sini. Iya. Ini tuh apaan? Rumah, lapangan terbang, bandara. Ini rumah, kantor. Lapangan terbang? Enggak. Ini pesawatnya ini ya? Dekor ya? Oh gitu. Wow, keren banget. Tapi ini beneran pesawat? Beneran. Serius. Tapi dijadiin taman gitu ya? Ini buat orang masuk pertama kali gitu. Ya, bentar secara yang bikin ruangan di dalamnya. Tapi sekarang masih barang dulu. Masih kosong. Oh gitu, masih kosong. Coba nih, di depan itu ada burung. Itu burung kamu? Iya, burung aku. Iya, lucu banget. Ada dua. Terus kamu piara apa aja sih di sini? Aku. Ada burung hantu, ada kucing, ada anjing. Ada burung hantu, ada kucing, dan ada anjing di sini. Wah banyak banget. Ada berapa total? Kucing 200, anjing sekitar 7 ekor. Hah? Ada kuda juga. Ada kuda juga. Sekitar 20. Itu daerah puncak. Oh itu nanti ya. Abis video ini ya. Gila itu kucing 200. Iya. Jadisnya banyak macam-macam. Ada mencun, bengal, persia, anggura. Banyak banget. Kamu buat apa piara anjing kucing segitu banyak? Sebenernya kalau anjing kucing itu sama aku. Tapi aku juga suka hewan juga. Kebetulan. Jadi kamu piara-piara aja gitu ya. Ih keren banget loh. Luar biasa. Iya. Keren. Yaudah kita mau lihat dulu nih. Beberapa hewan yang ada di sini ya. Piaran-piaran kamu ya. Kemana kita nih? Kayaknya kita lihat anjingnya dulu. Kita lihat dogi. Salah kepatuhan sama kepintarannya. Oh. Oh dia yang ngelatih bangshan ya. Ngelatih bangshan. Gidoki-gidoki di sini. Oke kalau gitu. Let's go guys. Wah gila. Ini rumahnya gede banget. Ini berapa hektare nih Aleta. Nggak tahu deh. Nggak ngitungin. Ngitungin ya. Jadi di depan ada halaman yang isinya pesawat. Nah ini lapangan golf. Terus di sampingnya ini. Ada kuburan juga. Tapi kuburan kucing. Oh kuburan. Kiranya kuburan orang. Iya. Ini ada lapangan golf di sini. Iya. Papa aku biasanya. Wah gila ini lapangan golfnya keren banget nih. Papa kamu doyan main golf. Iya. Eh. Ada lapangan golfnya di sini. Ini anjing nggak boleh di sini ya? Nggak boleh. Ada tempat khusus. Oh kalau anjing khusus. Iya. Coba yuk kita lihat. Wah luar biasa rumahnya keren banget. Oh ini dijaga dengan anjing-anjing ini rumahnya. Nah ada yang ngejagain. Oke. Diam-diam. Tenang-tenang. Agak ini. Galak bang. Lumayan. Enggak. Enggak. Ada yang baik. Ada yang. Baking obrek-janggil. Iya. Beda kalau ini nakluk anjing nih. Kalau gue. Gue lebih jago sama monyet. Oh anjing. Coba kita lihat dulu. Sebenarnya. Ini ada anjing apa aja. Masuk. Ini ada anjing apa aja Aleta. Wattweiler sama Penne Corso. Ada Pitbull juga. Oh ada Rottweiler, Pitbull sama Cane Corso. Wah gila. Anjingnya banyak banget. Gede-gede banget. Ampuk. Ini kenapa kamu biar anjing gede semua. Kenapa biar anjing gede semua. Ya karena bang aku sukanya. Sangat-sangatnya sangat-sangat. Aku juga suka. Ada sih pom. Tapi cuma dua doang. Misalnya ini. Si sukanya memang yang gede-gede jumbo begini. Iya. Wow keren banget. Bang Sen kerjanya ngelatihnya gimana berarti di sini? Satu-satu. Gak ada aja gitu. Satu-satu kadang rame-rame juga. Oh satu-satu kadang rame-rame. Nah salah satu aku ada up-dope dari rumah sakit. Dua tahun dari rumah sakit. Aku aduk. Kenapa? Kasian apa? Sakit. Tapi udah sembuh. Ini yang pertama ya kita laksudain. Tapi gak dibayang sama orangnya. Yaudah aku ambil kasihan kan. Oh gitu. Tadinya pertama kali dateng tuh galak banget. Semenjak sama bang Sen udah agak mendingan. Ya kan bang? Iya gak? Yang ini namanya Semok nih. Namanya siapa Semok? Semok. Semok. Jennifer. Oh betina. Tina. Masa? Gila banget. Disini udah banyak korban yang digigit. Oh gitu. Sekarang? Gila aja mau mainan aja. Emosi ya. E. E. Tapi sekarang udah jinak nih ya. Oh lepas ya. Coba kita liat nih. Ini kameramen nih entah yang. Mas talanya kameramen. Kita udah gigit lagi. Dipakein tali aja biar aman. Pakai list aja ya. Pakai list. Coba kita liat dulu nih. Ini doggy pertama. Namanya. Engga. Engga pertama. Pertama ini. Oh ini bukan pertama. Ini pertama. Oh ini pitbull. Nah ini. Pene Corso. Ini kane Corso. Giant. Ini masih umur setahun. Gede banget. Keren banget. Sangat banget. Nih. Rottweilernya cewek. Kane Corso nya. Jantan ya. Jantan. Itu maksudnya aku. Bapaknya John Rambo. Ini anaknya John Rambo nih. Itu? Iya. Anaknya siapa? Anaknya John Rambo. John Rambo. Siapa itu? Dari Bandung. Terkenal. Terkenal banget ya. Si John Rambo ya. Wow. Ini dia nih. Kenapa ini bang? Karakternya. Jangan dipegang kok. Biasanya langsung. Oh langsung gitu. Masa sih? Tapi akhirnya udah gini. Tapi biasanya sih. Biasanya? No no no. Good. No no no. Matanya itu udah. Oh curiga. Curiga banget ya. Wow. Tapi kalau Amaleta udah baik dia. Udah baik Den. Wow. Ini namanya si Semok ya. Sebenarnya Jennifer tapi panggilnya Semok. Karena badannya Semok. Gila bola banget. Coba ada bola nggak? Coba ambil bola. Oh dia gila bola? Gila bola banget. Oh gimana? Kita harus jauh-jauh ya. Dia kenapa betina bisa nggak lakiin nih bang Shane? Dia nggak tahu. Soalnya dia ambil dari rumah sakit. Jadi ditelantarin sama pemiliknya. Oh ditelantarin. Kasian banget. Tapi sekarang dia udah mendingan. Lepas. Dilihat sekipas aja dia kayak. Oh ngelit kipas nggak mau. Awas kita jauh. Wuh. Gile. Agility banget ya. Bagus. Kalau udah diambil bolanya. Dia nggak bakal ngasih tuh. Oh nggak mau di lepas. Iya. Coba ambil bolanya. Kita jauh. Kita harus agak jauh. Jauh. No. No. Aku juga nggak berani. Kamu juga nggak berani. Padahal aja aku sendiri ya. Pas dia gigit bola begini kita paksa ambil dia gigit. Oh dia ngamuk. Kalau dipaksa. Nggak bisa. Nggak bisa diambil berarti ya. Cuma yang bisa ini nih. Ini. Ini. Lagi-lagi. Lagi. 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 Gila ini guys. Dia lagi kenceng banget itu kayaknya. Kenceng banget nih tuh. Tuh. Ini harus. Energi kita harus lebih. Lebih gede. Lebih gede nih. Baru bisa kelepas nih. Coba nih. Lihat ya guys. Sip. No. Sip. Out. Sip. 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 Gila guys. Belumnya beras dulu tuh. Iya. Iya nih lagi. Wuh. Kiri lepas keren. No. Bangshan. Luar kelas. No. Oh jadi gitu bangshan ngelatihnya ya. Nah sekarang satu lagi nih. Yang galak nih. Satu lagi sekarang. Sebelahnya. Sebelah situ. Namanya King Caesar. Iya namain. Mama aku King Caesar. Oh namanya Caesar. Mama aku lu punya anjing namanya Caesar juga. Oh gitu. Wuh ganteng banget. Ini pengen ngosho. Amerika langsung. Ini dari Amerika langsung. Ini dari Amerika langsung. Iya. Oh awalnya. Yang dulu. Jadi maminya Kalenda tuh punya anjing. Namanya Caesar. Yang dari Amerika itu dari tahun 80an. Wuh gila. Waktu itu belum ada orang yang jual anjing kayaknya. Belum ada. Iya. Berarti kamu orang yang pertama ya. Sama waktu yang punya rottweiler ya. Keren. Wuh ini gede juga loh. Mantep. Ini nih. Dia kalau ini. Gak gonggong tapi langsung gigit. Nyaplok. Kalau orang gak kenal dia nyaplok. Tapi kalau sama aku gak. Lama kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Cesar. Cesar. Cembilannya om. Itu yang di topless. Coba. Dia agak curiga dikit tuh ya. Yang di topless. Yang di topless. Yang di topless. Bukain. Cesar. Cesar. Second. 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 Dia lebih serem sih mukanya. Iya mukanya lebih garang ya. Serem lah. Dia gak pernah ngomong. Soalnya kalau udah mau gigit. Langsung nyaplok aja. Langsung. Ini cembilannya mana nih. Keren banget ini. Ini janteng satu. Janteng ada dua di sini. Cesar. Oh ini yang pake treats mau dia. Mau dia. Cuman kalau sama orang asing gak tau nih. Coba deh. Sama orang asing. Coba kita kenalan dulu. Oke. Cium dulu dia. Cesar. Sit dulu. Sit. Good. Good. Pinter. Gak mau. Gak mau dia. Dia gak mau terima dari tangan orang asing. Gak. Gak. Oh ini liat bola. Liat bola. Beda-beda soalnya dia ini. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Wow. Gila. Ini Cesar umur berapa? Dua tahun. Hampir mau dua tahun. Dua tahunan umurnya. Wow. Ganteng banget ya. Gila. Ini kalau buat jaga rumah sih gak ada yang berani. Ini gak ada yang berani. Pesawat kamu gak ada yang nyolong. Waaah. Keren banget. Cesar. Jangan. Wow. Pinter ya. Yang dilatih sama Bang Sen apa aja. Basic obedience gitu. Basic obedience aja. Sama. Biar dia lah. Biar dia. Gak. Jadinya yang baik aja. Hmm. Jadi. Gak ngelawan sama onernya ya. Wih gila. Dagingnya banyak banget nih. Buat. Semuanya. Buat semuanya. Daging tamitnya pari. Oh gila makannya. Cesar. Sit. Buset ini banyak banget loh. Lihat tuh. Cesar second. Buset. Good. Full daging sapi ya. Wih pintar. Mau gak dia? Coba sama gue mau gak? Ya. Dek. Good job. Good job. Wah. Oh gitu. Iya bener ya. Dia. Dia kalau curiga curiga. Perkejar ya. Wow. Sakit banget loh itu. Gila. Baru berasa nih. Gila. Tengah untung. Aman. Aman. Tapi gila dia emang karakternya ya. Cesar. Geri-geri sup ya. Gak boleh ya. Udah dikasih makan juga deh. Cesar lang. Wow. Gila ini pekerjaan yang berat. Aku punya lagi tapi baik kok ini, namanya kesayangan aku Syirah, ngilu ya ini ya lumayan, aku aja masih takut ya, wow ini sih kalau buat, gak kemarin sih boleh gila loh ini, keren banget, karakternya gokil, dia gak pake ancang-ancang loh ya, gak pake, gak pake, gak pake, gak pake, liat-liat langsung jat, wow, gila, 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 sama siapapun gak bisa lepas itu, sama siapapun ya, gak bisa lepas, 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 wow, keren banget, luar biasa, Ini awal kenalannya gimana bang, awal kenalannya gimana waktunya, oh dia kalau aku bikin dulu, soalnya ini dari kecil memang galak, dia gigit, dia gigit, cuma gigit-gigit, mainan ada orang asing mau pegang, dia cap lo, kayak gue tadi gitu, ya tadi tuh, main tadi gue udah alam, ini orang asing nih, bukannya udah ada curiga kan, gue belum kenalan soalnya kan, tuh, liat aja yang tanya tuh ya, tuh, kalian bisa liat tuh, bener, wow, gila, tuh udah marah tuh, gila, serem banget sih marahnya, wow, udah lumayan gereng tuh ya, ambil tulang, Bang Sen ada tulang tuh, mau gak coba pake tulang, Wah, gila, keren banget, tulang, tulang, coba, tulang, ambil satu, bukain, ngilu ya, ngilu, ngilu ya, aku aja walau sering ngelus, kalau dia lagi ada mainan atau apa, aku juga masih takut, tapi kamu pernah kegigit gak, becanda doang, coba gini doang, Apalagi kalau dia lagi gigit tulang tuh, makanan ini, tulangnya diambil, waduh, Cesar, lihat, ngadep sana Cesar, sit, second, down, down, Tinter banget, ntar dulu, biar dia gigit dulu, biar dia gigit dulu, biar dia gigit dulu, Tidak, 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 mantan Tentu, tangan, tengok, door, 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 wih, pinter banget, Tentu, tangan, tapi akan urut juga sih dia, kayak, apa-apa, Tentu, tangan, sit, pinter luar biasa keren banget bang syai tuh ada siapa lagi baik kok dia dia gak galak cuma tampangnya aja cuma tampangnya daging 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 agak-agak ini ya Sira ini kesayangan aku yang bisa aku post tuh dia namanya Sira Sira kan sit sit saya ken, saya ken dulu keren banget wuih pinter serem yang itu sih ini aman ini aman ini aman good cewek ya ini good girl mana tali-tali lepas aja kali ya boleh tapi dari semua yang paling pinter ini oh gitu iya coba deh bola-bola mana bola-bola bola mana bola ada air gak? agak puyeng kepala gue sakit banget suara ya ada air gak? ada puyeng kepala gue anjir sakit banget itu di kita anjir anjir puyeng banget kepala gue gak apa-apa kan dia gak berdarah sih tapi gitu doang kayak kena urat sebelah sini gila 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 udah biasa juga nih sama keluarga enggak tapi ini gigitan rottweiler gue pertama nih kalau di telapok tangan anjir kemarin kan nama itu kena juga sama apa nama kita jadi di dalaman nama kita kita kan lebih dalam kayaknya lebih dalam tapi ini agak pusing aja gak soalnya kena di sini iya salah ketahat kalau pengen di sini iya di daging mau videonya dulu? Zira ini Zira ya Zira kalau Zira nggak baik dia ya yang paling pintar di sini bisa apa aja? coba 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 letih-letih tipis-tipis aja sih dia oh dia dilepas aman ya aman aman wih pinternya wih pinter banget kalau dia aku ngambil dari mulutnya masih gak apa-apa kalau yang tadi pokoknya saya mau sama ini aku gak kalau lagi main aku gak berani ganggu oh gitu iya kayak gini wih pinter loh bang Tan bisa follow terus ya keren banget loh coba gigit bolanya suruh biasanya kalau aku duduk sini stay coba bisa ngapain stay Zira come stay oh stay Zira come Zira sini Zira naik sini Zira naik sini Zira naik sini naik Zira duduk pinter eh gile keren banget mantap nah ini kalau diambil bolanya masih penting kan nih coba diambil bolanya dia lebih mau terang bilang no 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 oh dia masih bisa diambil ya aku aja masih berani kalau yang lain yang gue itu memang gak kayak out sulit ya diambil sulit sama orang asing tapi gimana bang sama orang asing aman 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 rekennya bagus soalnya dia down 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 komen sama semua orang mau mau coba sit deh come sit sit aktif down 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 di luang dash sqsss hhhhhhhhhhhhhhhhhhghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhahhhhhhhhhhhhhhhh местоhhhhhhhhhh uhhhhhhh Ih keren banget luar biasa, dia nurut banget kalau bangsa nggak? keren banget. Stay. Stay. No. Look. Oke. Wih pinter. Gokif. Abis Zira nih, kita masuk ke anjing berikutnya nih. Namanya Jacks. Namanya siapa? Jacks. Kanekorso nih ya. Kanekorso. Baru tahun. Karakternya gimana dia? Ini karakternya aman nih. Kalau kanekorso kayaknya lebih aman ya, mukanya doang yang agak serem. Coba daging, daging. Wow, gila sih kamu berani banget sih ngelatih anjing segini. Aku nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya loh. Cuma awal luang, miara. Mas awal-awal. Tapi ini udah kenal tiap hari kan. Kalau ini sih baik dia. Swapin satu-satu. Padahal kan dia, swapin satu-satu. Oke, udah di swapin. Dia mau kayak esang nger. Hatinya elo kipin. Manja! Stay, stay. Gede banget dia ya. Gede banget dia ya. Dia gede sekali. Aman, aman. Gak bakal gigit kalau dijamin. Kalau kanekorso sih aman ya, biasanya. Cakep banget. Sini, sini. Namanya Jack. Jack, Jack, Jack. Suruh sit. Sit. Salam dulu Tunaan. Good. Tangannya gede bener. Shake in, shake in. Iya, pinter. Good job. Good job. Wow, ini manteng banget ya. Ini lebih ganteng dia. Lebih baik sih. Gila gua agak trauma sama Rottweiler nih. Baru saat. Suruh jangan makan dulu bisa. Coba disuruh sama orang lain kan. Suruh stay. Coba ya. Stay. Oke. Gila. Ini jago loh ya. Ini jago nih. Ini pinter nih baru obedience. Kalau sama Rottweiler suka diapain sama dia. Suka tak apa. Kalau aku latih biasanya sih. Panggil. Sayang, lu selus. Oke. Lucu banget loh dia. Ini mukanya doang gahar ya. Tapi. Ini sama orang, sama orang. Semua orang bisa komen. Kualiin sisisil deh. Aku punya bandekosnya warna apa? Warnanya. Warnanya abu-abu sama orang itu. Ada yang berarti ini kan jantan nih. Oke. Nah ini sama yang si. Siapa? Si yang gigit. Tadi itu gak bisa satu. Si Cesar. Oh dia sama Cesar berantem. Iya. Jantan sama jantan gede. Sama gua aja. Gila. Tadi gua sempet hilang. Beberapa menit gitu ya. Gara-gara si Cesar. Wah ini kalau. Gila dimajukin nih. Kalau kena didikan. Nah kalau ini manjanya sama sama aku doang. Maunya aja sama aku. Iya bener-bener. Ini picky. Sana. Ini lucu banget ini petina ya. Iya. Hai. Iya. Ya ini lucu. Gemes kalau yang ini nih. Ini gemes ini. Ini. Good girl. Tuh, tuh. Makanannya di situ. Kenapa ke gua mulu. Orang baru ya. Orang baru. Dia kalau misalnya gak suka sama orang. Dia paling cuma warning aja sih. Oh. Gertak aja. Sena. Sena. Sit. Good. Monkey. Ih keren. Bisa duduk begini dia. Iya. Keren banget. Ada saudaranya juga nih. Saudaranya dua. Lauter kedua. Wih banyak apa. Ternyata masih ada lagi. Wow. Ini namanya siapa? Cecilia. Cecilia. Kenapa betinanya dua jantannya satu? Mau di breeding apa gimana? Engga. Engga di breeding sih. Jadi. Om nya Kaleta. Oh punya om. Satu om aku. Oh yang ini punya mama kamu. Wah. Ini yang paling terkata mamanya Kaleta ini. Oh ini. Oh fit. Ini emang sih. Gemes yang ini mah. Ini gemes banget mukanya. Lucu banget. Aku juga punya pom juga. Kau punya pom juga. Dua. Ada berapa? Dua. Wah gila. Kalau yang pertama itu. Pitbull. Ini si Pitbull. Lagi. Lagi kepengen dia. Si daging. Sahari kamu abis berapa daging berarti? Berapa ya? Berapa. Lima kilo. Lima kilo daging. Itu sore doang tapi. Kalau pagi berapa? Pagi dog food. Dog food. Pagi dog food. Sore lima kilo daging. Udah kayak. Punya harimau satu ini disini. Wah ini. Dagingnya daging rendang lagi. Dagingnya rendang loh. Ini enak banget daging. Jadi lapar gue. Wow. Kadang-kadang kalau disini. Sebelum mengelati. Gila. Gila. Keren. Yang itu namanya siapa? Cecilia. Ini namanya Sena. Cecilia dan Sena gue nanya diulang-ulang mulu ya. Kagak fokus. Wow. Ini ruang jam makannya nih. Ya. Oh udah makan. Coba kita lihat. Bisa tangkap makan nih. Bisa? Bisa. Cecil. Wih. Gila. Sana. Oh iya. Dia bisa juga. Kamu lebih suka kena corso apa rottweiler jadinya? Kalau sudah pilih. Sebenernya pennya Doberman. Tapi ngeri ya. Pennya Doberman. Oh. Itu sih Syrah sama ini semuanya suka sih. Semuanya suka. Yang paling kamu sayang ada nggak? Itu Syrah. Oh si Syrah. Syrah paling nurut soalnya ya. Sama semua orang friendly ya. Semua orang friendly. Terus kalau dilatih juga daya tangkapnya lebih cepat. Paling cepat nangkep sih Syrah. Yang paling kamu takut? Dua nih Sembok sama ini. Masih walaupun sayang tapi masih kadang-kadang suka dedekan. Oh pasti. Mood-moodan dia. Mood-moodan. Yang punya aja dedekan. Pantes gue kena coklat anjir. Dia nggak berdarah sih. Ini sakit tak berdarah nih definisinya. Tapi aku pernah sih. Gigi-gigit pernah. Tapi kamu pernah yang sampe ilang gitu gak sih? Gue ilang loh tadi. Masa mau pingsan loh anjir. Tadi gue bilang soalnya kalau gigit pasti ngilang gitu juga. Duh. Ini ada korbannya nih. Ada korbannya. Ini ada korbannya. Duh. Duh. Sini dulu. Ini yang korban-korban gigitan nih. Oh ini. Satu. Dua. Oh gila kita kembali dulu. Gue udah pernah ngerasain. Tapi Bang Shen pernah ngegigit gak main disini? Enggak. Oh sama sekali nggak? Enggak. Kalau gue aja ngegigit ya. Sini. Dia mukanya tadi udah muka-muka berengsek tadi tuh. Pas begini. Ah gue udah tau kena coklat. Ini yang bekas-begat gigitan. Coba kasih tujuh. Perutnya sama Semok. Wah gem. Itu gimana ceritanya? Kok bisa digigitin perut? Jangan nyaplok. Posisi mau ngeluarin. Pas baru-barunya sih. Jadi waktu itu dia baru diadopsi. Belum lama disini. Oh belum lama. Gigitan siapa dia? Iya. Oke. Meriang juga. Iya gelap pasti itu langsung ya. Dia diserangin untungnya. Jadi pas digigit dia dibagar. Bagarnya jatuh. Jadi anjingnya langsung kaget lari. Enggak mati sih ini. Iya satu badan ya. Bisa. Gila. Serna. Satu sama satu berapa? Spik. Satu sama satu berapa? Masa pantatnya. Masa pantatnya? Satu sama satu berapa? Tapi sekali aja. Pingsan juga enggak? Enggak kan barunya sampai saya. Oh iya. Baru kenal tadi ya baru kenal. Nah kalau udah ketemu tiap hari masih dia berubah kan. Gitu. Cuma kalau si Cesar memang agak beda tuh. Cesar ya? Kalau anjing kan normalnya kan kalau kita pegang makanan. Dia harusnya. Enggak. Tadi awal kayaknya dia udah. Nurut komen udah. Oh oke dia udah cium segala macem. Iya. Tapi dia emang ketebak. Nah itu. Tadi. Cuma ngeliat. Dia gak warning sama sekali. Dia ada muka. Mau nyerah memang. Gue liat kan. Ih anjing banget. Iya masih nama gue juga begitu. Oh mukanya curi kayak gitu ya. Mukanya cuma begini aja. Ngerti. Tapi gak tau nih. Muka bednya juga begitu juga. Tapi kalau dimandiin nih. Antara ini yang paling antung sih Cesar itu. Oh dia suka air. Nah disini dijuluki King Cesar. Oh King Cesar. Gak joget kan ya? Engga. Engga. Kayaknya itu mah. Kiranya cuma joget gitu. Wah keren banget. Jadi anjing disini total udah semua nih ya. Iya. Keren banget. Bang Sen ini emang trainingnya jago sekali. Luar biasa loh. Iya. Bisa sampai nurut kayak gini. Dan ini anjing-anjing gede ini gak gampang loh ya. Susah. Tapi resipenya pasti tinggi banget. Kegigit. Apalagi pas pertama gue mau handle itu. Dia memang langsung gerakan mau gigit gue. Wow. Luar biasa. Jadi pas mau pegang. Jadi dia lagi makan atau dia lagi gigit mainan. Kita mau pegang. Ini kena-kena elbownya pas udah. Mau ngambil dia langsung diserang. Langsung diserang juga bisa. Langsung sekali. Ini pesan-pesan nih dari Bang Sen. Buat orang-orang yang punya anjing gede kayak Alia tadi ini. Waduh. Gigi mana tuh ngelatihnya biar gak kena gigit. Nah kalau misalnya punya anjing. Yang pertama sih kita harus lebih dominan. Dan mirip kita harus lebih kuat. Intinya gimana caranya. Bahwa kita itu ada alphanya dia. Gua udah kayak alfa kayak gimana tadi tuh. Tetep aja kena gigit ya ganteng. Nah tapi gak bisa kalau kita langsung menjadi alfa. Langsung jadi alfa. Harus ada prosesnya. Betul betul betul. Keren banget ini Bang Sen. Luar biasa. Ini kita mau lanjut lagi di episode berikutnya. Kita mau liat peliharaan Aleta yang lain ya. Abis ini ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Follow Bang Sen ini di channelnya. Floki and the Clan. Floki and the Clan. Aleta Molly di Youtube. Aleta Molly di Youtube. Instagram Aleta20Leta. Itu dia. Jangan lupa like, comment, subscribe. Audrey came out of the jungle. Let's protect our animals. Bye bye. Eits, petualangan gua bersama Aleta Molly belum selesai. Kita masih akan geledah rumah dari Aleta Molly lagi. Karena kita akan lihat nih. Kucing-kucing dari beliau. Kucing-kucing ini ada kurang lebih 200 ekor. Bayangin orang umur 24 punya kucing 200 ekor di dalam rumah. Nah, gimana banyaknya itu ya. Mulai dari Ras Minkun, Persia, sampai Bengal ada di rumah ini. Enggak cuman kucing-kucingnya doang. Ternyata ada kuburannya juga. Wah bener-bener lengkap banget dari lahir sampai meninggal ada di rumah ini. Yuk langsung aja kita jelajahi rumah dari Aleta Molly. Follow along my animal adventure. Dengan subscribe, like, dan comment. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey Aking of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure. Sub indo by broth3rmax